Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Penyakit berikutnya adalah hilangnya rasa takut kepada Allah Gak ada rasa takut kepada Allah Ketika orang sudah gak takut kepada Allah Maka dia akan terbebas seolah-olah dari berbagai kungkungan Dia gak takut untuk melanggar perintahnya Dia gak takut untuk mengabaikan perintahnya Dia gak takut untuk melanggar aturannya Nah hendaknya kita tanamkan rasa takut itu Di dalam salah satu surat Di Jus Amma Allah mengatakan Apakah manusia itu mengira Tidak ada Suatu pun yang melihat dia Bahwa dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika manusia itu merasa dia dalam pengawasan Allah timbul rasa takutnya Wahua ma'akum aina ma'akuntum Allah itu selalu bersamamu Dimanapun Kamu berada Kalau dalam kehidupan modern Orang dipantau Lewat CCTV Ketika orang ingin melakukan kejahatan Maka Dimusnahkan dulu CCTV-nya Tapi Pemantauan Allah itu Itu gak bisa dirusak Gak bisa dihindari Wahua ma'akum aina ma'akuntum Dan dia Itu selalu bersamamu Dimanapun Kamu Berada Intinya seperti disebutkan di awal Bahwa Penyakit-penyakit hati itu Banyak sekali Bukan seperti Yang disebutkan tadi ada sebelas Tapi intinya Segala perbuatan menyimpang Segala perbuatan dosa Itu dia akan Mengotori hati Dia merupakan Bagian dari Penyakit hati itu Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni kita Dari kesalahan-kesalahan kita Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.